Mau top up game termurah aman dan terpercaya? Bisa langsung guys kunjungi link bio di instagramnya at Geek Store Contohnya banyak nih guys testimony yang udah kayak macam influencer atau bahkan youtuber-youtuber lain review Dan ini rekomendasi banget buat kalian untuk top up di Geek Store Banyak pula promonya dan murah-murah semua guys Jadi buruan guys ngapain lagi kita gak usah nunggu lama langsung aja top up di Geek Store Halo semua selamat datang di channel Gepermain dan di video kali ini kita bakal bahas guys gameplaynya Tamus Oke jadi walaupun emang dia ini di buff di patch mode terbaru dan ini buffnya minor lah ya Cuman ya ini adalah buff yang lumayan ya minimal ada titik terang Tamus ke depannya mungkin di buff lagi Apa sih yang di buff dari si Tamus? Intinya dulu itu skill 1 Tamus gak terlalu berpengaruh sama cooldown Nah sekarang Moonton bikin skill 1 nya affected by cooldown Jadi dia ada efek atau ibaratnya ada pengaruh dari cooldown kalau kita main item konsep cooldown Dan itu ya bikin bakalan Tamus ya bagus gitu ya soalnya jadi skill 1 nya ini bakalan cepet cooldown nya tergantung dari item cooldown yang kita pake Nah buat yang belum tau Brute Force sekarang punya stats cooldown Dulu tuh Dominance Ice yang punya nah sekarang Domi gak punya lagi cooldown Gesernya ke Brute Force Nah yang gue liat mungkin kayak kalau Tamus ini gak jumpa yang hero-hero regen Dan paling Pak Witok kayak gini ya gak perlu harus Domi sih jadi bisa bikin Brute Force doang udah cukup Itu kayak nambahin movement speed nambahin magic defense sama physical defense pas pasifnya si Brute Force nyala Yaitu stacknya dan kita pun jadi bisa lebih bar-bar mainnya kayak gini nih Jadi kita bar-bar udah bar-bar aja cuy main Tamus tuh kayak gini nih Galakin si jungle nya kayak gini langsung ilang deh cuy masih ada ultimate juga Gila orang mau ngelawan Masih bisa hidup dan modar sepak gitu ya Dan kita juga pake item baru langsung guys di awal yang namanya adalah Swift Crossbow Nah ini pasifnya emang banyak yang masih bingung Apa sih bang ini ngapain sih item baru ini Ngapain kok dia ada sih sekarang di game Mobile Legends Oke jadi dia ini adalah item pecahan dari Vidro of Event sama Corrosion Sight Dan pasifnya itu mirip kayak Corrosion ya Jadi kalau stacknya itu penuh nih kan stacknya ada nih Stacknya 5 itu bakal ada ya attack speed tambahan yang lumayan gede Plus ada adaptive attack 40 point Nah adaptive attack tuh apa bang Jadi adaptive itu dia ya jatuhnya emang physical damage Tapi ada magic damage nya juga Dia adaptive ya Atau mirip-mirip kayak bahasanya hybrid lah ya Jadi magic bisa, physical bisa gitu Tergantung siapa yang punya Kalau yang punya magic ya damage nya magic nya gitu Nah kayak gitu jadi adaptive ya temen-temen ya Dan itu pas stacknya penuh Jadi kalau stacknya 5 Ya tamus bisa dapet ya attack 40 point itu lumayan loh Fisikal ya Plus ya itu yang dia perlukan untuk naikin attack speed dia coy Karena kan 15% attack speed Itu bagus loh Soalnya ini pasifnya si Swift Crossbow Jadi gak perlu harus bikin corrosion dari awal Nyalain ulti kayak gini Gila nih orang Langsung kita ilangin lagi Gila sih si junglenya Jadi parno gitu dong si Granger nya Kalau mau ngejungle jadi ada kita gitu Ada si Amon juga rotasi ya kan Gile Jadi parno sendiri gitu loh Granger nya tadi kayak gak mau jalan kan Padahal dia perlu farming gitu Tapi kalau misalnya farming mati gitu kan Lucu gitu kan Ya sambil ke 1 skill 2 begini Itu buat narik musuh Dan bikin sabit kita tuh kayak di depan muka dia Kita tarik ke deket ke tamus Jadi ya main kombonya tamus tuh kayak gitu Jadi skill 1 lempar begini Ambil lagi pake skill 2 atau skill 1 Itu fungsinya adalah untuk bikin Musuhnya itu ketarik ke deket tamus Dan kombinasi brute force sama bloodless Bisa kembali lagi sih buat tamus Karena tamus gak perlu bikin item yang mahal-mahal Cukup bikin swift crossbow tuh udah jadi corrosion Makanya nih orang tuh Bisa diliat-liat mungkin kembali meta sih Tamus bakalan asik lagi deh buat dimainin Cobain Konsep main kayak gini Emblemnya ya kayak biasa Festival of blood Spellnya pake spell vengeance Dan ya jangan lupa ultinya dipake Pas lagi spell vengeance diaktifin Atau pas lagi banyak hero basic attack Yang emang lagi di Team musuh Kayak gitu Wuh set gue di ulti Masih ada brute force Gila gue strong banget Gara-gara udah ada blood loss Udah ada brute force Jadi dengan konsep main kayak gini tuh Kita bisa jadi galak guys mainnya Brute force biar ya buat kayak gini Buat majuin musuh Blood loss buat sustain Jadi dapet darah tambahan dari spell fame Dan swift crossbow tuh buat attack speed dia Biar pasifnya tamus jalan terus Mantep deh Udah lengkap banget ini Oke sekarang kita war ke atas Ada apa ini Kenapa ramai sekali ini Buset Ini juga kenapa ada aurora skin baru zodiac Saya kan belum punya Tiba-tiba iri si tamus ya kan Saya kan belum beli gitu loh Cabar ya Tunggu tanggal main dulu Tati Kalau misalnya mau beli Gaspol kita ya Oke Tati-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ini si Pakuito Kita cicil setengah darah dia cuy Wah gila enak banget Nyi-nyi-nyi orang tuh Dengan tamus item begini Jadi lebih enak ya Gak perlu bikin item jadi 2000 gold Harganya kan kayak corrosion Harga cuman 700 Kayak gini udah Udah cukup Sisanya langsung bisa bikin item Ya yang penting gitu ya Nah kayak gini nih Pakuito nya ketar Itu yang gue maksud cuy Jadi kita mainin skin satu Panggil lagi pake skin satunya Atau kayak kita pake vengen begini Wah Tidak berani cuy Langsung Oke der Wih rame kali nih di lane bawah cuy Eh ada juga nih Nampain nih Buset Sambil kita potong dulu guys Laning minion nya Biar ya mereka ke genjet di tengah sih Gila ke genjet di tengah Let's go Langsung muncul ngamung Nih orangnya kan Udah jadi oracle juga Let's go guys Maju Aduh mundur Eh lagi Pak Itu gila kok lurus Lilianya kan Lilianya lurus dia guys Oke kita purple buff lagi Wah ini udah zoning parah sih nih Let's go kita zoning terus cuy Udah jadi oracle Sekarang kita bikin dulu Crossian Kalau emang mau Atau ya langsung bikin item Kayak malefic Boleh Cuman masa kok malefic Gak perlu ya Kayaknya ini aja deh Hunter strike aja gak sih Nah ini Kalau musuhnya yang tipis-tipis Kayak gini ya Hunter strike aja Kalau emang musuh tebel Yang bikin udah mulai armor Gitu ya Armor-armor defense Kayak physical Nah itu bisa tuh malefic roar Contoh Item yang physical apa bang Ya dominance Blood armor Itu semua ya Counternya tuh Ya malefic Dan misalnya Kalau ada yang nanya Bang jadi kalau ada helm ijo Gitu ya Ada curse helmet Ada oracle Itu apa bang Item counternya Ya biasa DAS Atau ya ibaratnya Kalau kita emang Mau comboin dengan penetrasi item Juga bisa Kayak gini Gila gue strong banget cuy Ulti hidup Vengen nyala Tiga orang kretek-kretek kita Kayak gak Bekurang-kurang darahnya cuy Gara-gara Ada itu Bloodlust Dan oracle Dan Brute force Buat nambahin defense Kayak macem Pake item defense Dua biji Tapi kita cuman bikin Satu biji Item physical Jadi kayak lengkap banget Pake ini Makanya Brute force ini cocok banget Buat orang-orang yang mainnya itu War Teamfightnya lama Suka di depan Buat nahan badan Itu cocok Brute force Udah gitu di buff pula lagi Gara-gara ada cooldown sekarang Jadi ya gitu ya Skill satunya Ngaruh ke cooldown sekarang Keliatan banget nih Skill satunya Kalau kalian liat tuh Dua detik Ya Jadi perbedaannya ada Mantep sih Jadi ngaruh Dengan item cooldown Tuh Dua detik lah ya Hampir Tiga mau ke dua detik Gara-gara gue Ada item cooldown Oracle sama Brute force Nah itu dua item yang Lumayan ngasih cooldown 20% buat Tamus Bayangin kalau kalian main Tamus War Axe juga Itu 40% Mungkin total cooldown Mungkin skill satunya Mau dua detik sedetik Tuh Wah jadi cakep Makanya Now affected by cooldown Jadi sekarang terpengaruh Dengan cooldown Kalau dulu Gak ngaruh guys Jadi buat yang main Nah ini Hunter Strike udah jadi Gue mau liat dulu skill satunya Oke Dua detik emang Ini kan baru 30% nih Cooldown gue cuy Karena gue pake emblem fighter Yang emang emblem fighter Ini gak ada stats cooldown Kalau kita bikin 40% Dijamin mungkin ini Tinggal sedetik Dua detik gitu lah Pokoknya Waktu cooldown skill 1 Dan ini tuh cepet loh guys Itu kalau ditanya Bagus apa gak Bagus dong Kan dulu Si Tamus Dinerfkan skill 1 nya kan Busa langsung hilang dong Dan yang dinerf tuh Adalah cooldown nya guys Dari 2 detik ke 3 detik Itu langsung bikin Tamus Langsung gak Langsung gak Mau pake orang Kayak kasian banget ya Sekarang baru Di buff Di buff nya Sekarang ya Pengaruhnya cooldown Gitu dong Muntun Kayak gitu aja udah Cukup langsung Ilang liliahnya cuy Ilang wajahnya guys Balik dulu Kita sambil skill 1 juga tuh Enak banget gak sih Nalik ulur Jadinya mainnya skill 1 Karena skill 1 nya sekarang Terpengaruh cooldown Kita majuin Let's go Aduh Ketiga Empat Gue pikir gak ada aurora Langsung ilang Langsung jadi Tamus Bakar Dibakar Dibikin es Jadi es kopior Gue tadi tuh Jadi kayak gitu ya temen temen ya Yang bingung Apa sih maksudnya itu Skill 1 nya kok Di buff Pas gue main kok Masih 3 detik gitu Apa maksud Cooldown Cooldown nya bang Apa pas kita lempar Skill 1 nya dia Cooldown nya cepet Enggak Terpengaruh Item cooldown Udah Gak usah pusing itu Item Eh buff nya Dari si Tamus Dan itu terpengaruh item ya 40% cooldown ya Udah 2 detik 2 detik Mau 1 detik lah Gak bisa 50% ya temen temen Gak ada emblem baru nih Soalnya emblem baru dulu ada 50% tuh Dan Ya 45% bisa sih Tapi bikin buku Maksudnya ngapain gitu kan Buku untuk physical tuh udah aneh Jadi kita langsung aja Sambil uti Sambil pengen juga Fokus kita Ke best Ture Let's go Jadi kurang lebih kayak gitu Coo untuk pembahasan tentang Tamus Yang di buff nya apa Jelupa Coo untuk di like Di share komen Dan di subscribe See you guys on the next video Dan Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax